Dikasih contoh tentang apa yang tadi disebutkan oleh Muhammad yang terlalu kepada ini Sebagai contoh yang tadi disebutkan ucapan selamat natal kepada orang-orang Saya akan berbicara ucapan ini disini hadir ulama-ulama besar Itu yang pertama Sebagian besar ulama-ulama ahli sunnah mengharamkan tahniah, ucapan selamat atas hari raya mereka, orang-orang yang nasara Apakah pernyataan saya ini bertolak belakang dengan Dengan pernyataan saya barusan yang menyatakan ulama ahli sunnah mengharamkan bertolak belakang dengan apa yang saya anut Saya tidak mundur dari pernyataan saya Dan saya Dan saya akan mengucapkan selamat kepada mereka pada tanggal 25 nanti Dan yang terakhir jemaah sekalian Ulama empat mazhab Ulama Islam dari empat mazhab seluruhnya sepakat Mengucapkan selamat natal atau selamat terhadap hari raya orang kafir Hukumnya haram Silahkan buka Buku-buku fikir dari empat mazhab Semuanya menyatakan haram Jadi kalau ada orang yang dianggap ulama Atau dianggap tokoh agama mengatakan boleh dan halal Berarti dia menyelesihi kesepakatan ulama Menyelesihi kesepakatan ulama pasti salah Tidak mungkin benar Sama dengan ulama sepakat solat lima waktu itu wajib Kalau ada yang mengatakan Ada yang mau berbeda pendapat Solat maghrib sunnah Dia pasti salah Tidak mungkin benar Jadi ini sepakat ulama Tidak ada perbedaan pendapat